Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 8 Dalam posisi terkunci akun Mi Cloud Dan permasalahan kali ini bukan fokus di akun Mi nya Tapi fokus di bagian sinyal Jadi ini kata usernya karena handphone tidak ada sinyal Lalu di pengaturan awal Tanpa lockout Mi Cloud nya Jadi langsung di web ya Dari menu recovery nya langsung Bukan dari pengaturan awal pabrik di settingan handphone nya Oke lanjut kita berarti eksekusi dulu Memang benar ini handphone nya terkunci akun Mi Cloud Tapi untuk panggilan darurat dan yang lain Ini tidak bisa mengakses sinyal ya Jadi untuk kartu SIM sudah dimasukkan Untuk bar indikator sinyalnya tidak muncul Lalu langkah apa yang harus kita lakukan saat pertama kali menemukan handphone dalam kondisi seperti ini Karena memang Redmi Note 8 ini membutuhkan test point saat melakukan penghapusan akun Mi Ataupun flashing bisa menggunakan metode ADL ya Masuk ke download mode dari Chipset Qualcomm untuk Xiaomi Jadi kita akan coba bongkar dulu Kita pastikan untuk akun Mi Cloud nya terbuka dulu Untuk langkah awal kita harus menghapus akun Mi Cloud nya Karena ini harus ADL mode pakai test point Jadi saya bongkar Dan bisa teman-teman ketahui ini sudah terbongkar untuk kaleng Dari bagian pelindung ya Penguat akhir Dan kita akan fokus untuk penghapusan akun Mi Cloud nya Ini saya rasa memang benar handphone ini tidak ada sinyal Karena dipastikan kita masukkan kartu SIM Handphone tidak bisa mengakses sinyal ya Tidak ada indikator sinyal Indikator bar sinyal di menu pojok kanan atas Oke saya akan gunakan UMT dongle Karena handphone sudah bongkaran seperti ini Kita masuk ke ADL mode Menggunakan test point ya Kita koneksikan sambil kita tekan tombol power nya Oke sudah terdeteksi key deloader 9008 Masuk ke Xiaomi spesial reset Mi akun Untuk Xiaomi Redmi Note 8 Dan kita tunggu untuk UMT nya Melakukan tugasnya ya Hanya seperti ini untuk penghapusan akun Mi Jadi kemungkinan kalau teman-teman dapati Akun Mi Cloud dari seri Xiaomi apapun itu Saya rasa untuk Xiaomi terbaru UMT itu bisa untuk menghapus akun Mi Cloud nya ya Dan PR nya bukan di bagian ini Oh ini masih terjebak This device is locked Jadi kemungkinan kita tunggu ya Untuk Mi Cloud nya terbuka dulu UMT biasanya tidak ngadat untuk penghapusan akun Mi Cloud nya Mungkin ini karena memang belum kita dapati sinyal ya Jadi responnya agak sedikit lama ya Kita tunggu dulu Apakah memang benar masih terkunci Ataukah UMT nya tidak bisa untuk menghapus Redmi Note 8 ini Karena ini datang dalam posisi sudah terbongkar Kaleng pelindung dari bagian penguat akhir Ini email nya yang bisa kita cek nanti Oke masuk ya Untuk UMT nya bekerja Seperti biasa masih terjebak Factory reset protect Untuk FRP nya Kita akan coba eksekusi Ini Wifi nya juga tidak bisa terhubung Jadi lanjut kita akan hapus FRP nya menggunakan UMT lagi Yang sebelumnya kita reset Mi akun nya Sekarang kita akan reset Untuk akun Google nya ya Agar FRP nya bisa langsung kita bypass Agar handphone bisa masuk ke menu Sama seperti langkah di awal tadi Hanya saja kali ini kita gunakan read and tools dan reset FRP saja Secara otomatis UMT langsung mengeksekusi Tanpa memasukkan firehose nya ya Dan secara otomatis juga handphone langsung akan reboot Otomatis masuk ke menu ya Untuk penghapusan akun micload ataupun FRP itu bisa teman-teman gunakan Dongle apapun itu selain UMT Mungkin pakai unlock tool juga beres ya Satu kali klik dan kita akan fokus di bagian sinyal ya kali ini Karena memang penyakitnya banyak ini Wifi bisa mati tidak terhubung dan sinyal juga bisa off Tidak ada indikator sinyal muncul Masukkan kartu SIM padahal sudah saya masukkan kartu SIM yang masih aktif Bisa teman-teman ketahui ini ada kartu SIM dari 3 Sudah saya masukkan tapi ada keterangan tetap masukkan kartu SIM Jadi kemungkinan besar handphone ini tidak mendeteksi kartu SIM yang terpasang ya Untuk wifi nya juga ngadat seperti ini teman-teman Jadi kasusnya double-double ya Wifi ngadat, sinyal ngadat, micload terjebak Dan FRP juga tidak bisa kita bereskan ya Kalau tidak gunakan UMT Dongle Karena memang untuk senam jari tidak bisa ya Wifi tidak bisa, sinyal tidak ada Dan tidak bisa kita eksekusi secara manual Kita perlu bantuan Dongle seperti teman-teman lihat di awal tadi ya Untuk tentang teleponnya Xiaomi Redmi Note 8 Saya akan coba perjelas untuk keterangan kecerahan layar Redmi Note 8, RAM 6 Oke disini penyakitnya versi pita basis tidak diketahui teman-teman Dan dipastikan email juga hilang ya Untuk kasus kali ini berarti kita sudah bereskan Image load nya, FRP nya juga Sekarang kita akan fokus di bagian versi pita basis dan email Dan karena ini di awal tadi sudah kita ketahui untuk Kaleng pelindung di bagian penguat air lepas Maksudnya tidak terpasang ya Dan kemungkinan sudah diperbaiki juga Tapi tidak membuahkan hasil Dan handphone sudah datang dalam keadaan seperti di awal tadi Wifi error, sinyal juga error Oke lanjut setelah ini berarti kita akan eksekusi langsung bagian hardware nya Dan fokus nanti kita akan cek pakai borneo skematik Sudah bisa kita ketahui untuk pencarian Wifi Tidak bisa kita temukan Apakah bluetooth bisa? Oke bluetooth ternyata bisa ya teman-teman Kebanyakan kalau bluetooth, wifi dan GPS itu jadi satu Tapi ini wifi saja yang tidak bisa Bluetooth nya bisa Kita matikan dan kita akan eksekusi bagian hardware ini Yang sudah terjamah ini ya Sudah terbongkar sebelumnya Dan kita akan mulai dari mana dulu Kita akan buka borneo skematiknya Saya rasa ini SDR nya bermasalah Saya akan coba percepat untuk proses pembongkarannya Oke kita cek lagi untuk bagian depan apakah sudah terbongkar Kita tengok-tengok dulu untuk bagian PCB nya Untuk bagian CPU dan IMMC apakah sudah pernah terjamah Kita lepaskan dulu untuk melindung kaleng ini Saya rasa ini aman ya Tidak ada bekas fluk Jadi kemungkinan hanya bagian block penguat akhir yang hilang ini Untuk IC nya SDR660 ya itu Saya akan coba cek dulu menggunakan MJ Pro Dan nanti kita akan coba tengok ya Apakah ada kapasitor yang short Atau ada indikasi komponen yang bermasalah Kita akan cari tahu Menggunakan MJ Pro dengan ukuran hambatan dalam ya Nanti akan kita ketahui Bila mana terjadi short di kapasitor atau jalur yang bermasalah Tidak saya temukan bagian yang short atau apapun itu Mungkin di bagian area power supply untuk IC RF ya mungkin Jadi kita akan coba buka borneo skematiknya langsung saja Tadi ini UMT nya sudah bekerja Untuk menghapus mic load dan FRP nya Kali ini kita akan buka borneo skematik Untuk mengetahui Xiaomi Redmi Note 8 Apakah ada power supply Untuk VPA, APT ya Bagian IC RF ini Ini juga sering menyebabkan handphone Bagian sinyal itu bermasalah Untuk power supply VPA, APT ya Dan ini menggunakan WTR SDR 660 Ini juga menyebabkan bagian baseband dan image juga Hilang ya Seringnya di Redmi Note 8 itu malah SDR ini yang sering bermasalah Bila mana nanti kita eksekusi bagian SDR 660 tidak membuahkan hasil Lanjut nanti kita akan coba Lanjut nanti kita akan coba Cek bagian IC RF dan VPA, APT nya Untuk VPA, APT itu sering mengalami kasus di bagian handphone yang bermasalah itu Poco M3 Redmi 9T Dan bisa menyebabkan mode pesawat Di seri-seri Samsung juga ya Oke lanjut kita akan coba untuk gantikan SDR nya dulu Langkah awal dulu Karena memang Datang sudah terbongkar seperti ini Jadi saya akan mencoba untuk Menggantikan SDR yang normal dulu Semoga untuk penggantian IC SDR yang baru Bisa membuahkan hasil ya Dan Stepnya saya akan mencoba untuk gantikan dulu baru Eksekusi yang lain Untuk settingan blower di 320 derajat Dan untuk angin di 4 Setelah tercopot IC SDR yang lama ini Saya bersihkan sisa-sisa timahnya Menggunakan solder wick Dibantu dengan blower ya Seperti itu teman-teman Untuk nanti Pemasangannya agar Presisi ya Untuk sisa-sisa timahnya Sudah kita bersihkan Menggunakan solder wick Dan setelah ini kita akan coba Gantikan SDR 660 Menggunakan IC atau part yang baru Semoga dengan penggantian part yang baru Handphone sudah Siuman ya Untuk baseband dan imai nya Sudah muncul kembali Pembersihan dilakukan setelah pengangkatan IC SDR yang lama Seperti itu teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya Ini sudah saya siapkan IC atau part pengganti SDR 660 juga Jangan lupa untuk letaknya Jangan sampai tertukar ya Dan usahakan untuk pemasangan presisi Untuk SDR 660 yang baru ini Sudah ada kaki-kaki timah yang baru Jadi tanpa perlu kita cetak ulang lagi Untuk pemasangan setelahan angin dan heater di blower tetap sama ya 320 derajat Dan angin di 4 Jangan sampai tertukar Seperti itu saja Tidak ada langkah atau trik yang lain Hanya pemasangan standar Untuk SDR 660 Seperti itu teman-teman Semoga bila mana teman-teman Dapati Xiaomi Redmi Note 8 Kasus baseband atau imai itu Langkah awal Gantikan SDR dulu ya Pastikan SDR nya aman Maksudnya baru ataupun Original cabutan ya Itu lebih Mantap Dan bila mana sudah Kita gantikan SDR ini Tapi tidak membahakan hasil Teman-teman bisa fokus di bagian IC RF nya Atau bagian IC VPA PT Atau sering disebut IC power supply RF ya Dan Oke lanjut Kita akan coba cek Apakah setelah pemasangan IC SDR yang baru Handphone sudah bisa normal Maksudnya baseband dan imai aman Kita coba cek dulu Apakah dengan pemasangan IC SDR yang baru Handphone short atau tidaknya Tadi di awal malah Belum kita coba cek ya Oke aman ini Tidak ada pergerakan Di salah satu sisi Saat kita tukar prop nya Jadi saya rasa tidak masalah Tidak short IC nya juga tidak Problem ya Oke lanjut kita akan coba hidupkan Dan kita tunggu Hingga handphone masuk ke menu Oke berarti kita akan langsung Fokus di bagian Baseband ya Atau imai juga Masuk ke setelan Tentang ponsel Tentang telepon ini Apakah dengan penggantian SC SDR Versi pita basis Ya aman ya Sudah terisi Yang sebelumnya Tidak terisi Imai juga tidak terisi Sudah aman sekarang Sudah muncul ya teman-teman Bintang pagar 06 Imai sudah tidak ada masalah Mantap Berarti untuk penggantian SC SDR yang baru Handphone sudah siuman kembali Dan kasus awal Mic load FRP Beserta Sinyalnya Semoga Tidak ada problem Yang lain Oke lanjut Kita akan coba Pasang Konektor antenanya Dan kita akan Masukkan Kartu SIM Yang aktif ya Apakah Ada Sinyal Indikator Sinyalnya muncul Dan Sinyal 4G nya sudah Aman Tidak perlu kita Pasang penutup Karena Untuk penampang antena Di bagian bawah Kita tunggu Untuk indikator bar Sinyal Masih Silang Belum ada Sinyal apapun Yang masuk Ya mantap Untuk SIM 2 nya Masuk Dan Saya rasa Kita akan coba Cek Wifi nya ya Oke Sudah tidak ada masalah Yang sebelumnya Wifi nya Tidak bisa Terdeteksi Sekarang sudah Muncul Untuk SIM juga Sudah tidak ada masalah Sinyalnya Juga sudah Aman Prioritas LTE Dan Prioritas 3G Maksudnya Untuk LTE Dan 3G Bisa kita Pilih 2G Saja Sudah Bisa kita Pilih Juga Jadi Tidak ada masalah Di bagian Sinyal Kita coba Panggilan Layanan Operator Untuk 3 itu 1 3 2 Saya coba Untuk Cek Durasi Sudah muncul Berarti Saya rasa Aman Ini Teman Teman Mantap Berarti Kasus Kali ini Selesai Dengan Penggantian IC SDR 660 Yang Baru Ini IC SDR Yang Lama Dan Untuk Kasusnya Tadi Mikload FRP IMEI Dan Baseband Bermasalah Wifi Juga Ikut Problem Permasalahan Kali Ini SDR 660 Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh